Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat subscriber Sabriker, sabriker Haji Banjar Oke kali ini saya akan berbagi cara untuk Mengaktifkan window Setelah kita menginsta Komputer kita Dengan Window yang baru atau Komputer sahabat-sahabat ya Yang window nya minta diaktifkan Nah Kalau belum pernah Terblokir Oleh microsoft window nya Belum pernah terupdate Maka window yang Tidak Original itu bisa diaktifkan Dengan menggunakan Salah satu aplikasi yang biasanya Saya gunakan ya sahabat-sahabat Namun ini keberhasilannya tergantung pada Usia Window anda yang setelah diinstal Biasanya kalau saya setelah install langsung Saya aktifkan Window saya yang tidak original ini Nah kalau lama-lama Nanti siapa tahu ada yang update Ada yang update window Maka window itu tidak bisa diaktifasi lagi Kecuali kita beli Lesensinya Ke Microsoft window nya Sahabat-sahabat kita tidak bisa lagi Nah Aplikasi apa yang saya gunakan disini Saya biasanya menggunakan aplikasi KMS Pico Ya Ini kita lihat dulu window nya Coba kita lihat dulu sahabat-sahabat Punya saya ini gimana nih Masih settingan awal ini ya Tidak ada diperbaiki sama sekali Belum saya setting komputernya Kita langkah pertama Saya ingin berbagi dulu Bagaimana cara mengaktifasi Window nya Oke ya Kita klik my computer dulu Kita lihat window nya Di spec ya Kita klik property Untuk melihat window kita Apakah Asli atau tidak Nah Sahabat-sahabat Ini window nya Pertanda window aktifasinya Tidak aktif ya Artinya window yang kita gunakan ini Adalah window bajakan Nah Jadi kita harus mengaktifasi window kita Dengan membeli window 10 yang asli Ya Nah Atau kita Menggunakan aplikasi yang juga bajakan Nah oke Saya akan aktifasi ini Kita lihat semua ya Nah Nah biasanya ini Kalau tidak kita aktifkan Maka nanti di desktop akan keluar ya Akan keluar Permintaan aktifasi window disini Nih di bawah Layar Di sudut Sudut Kanan bawah ini ya Dan itu sangat mengganggu Sahabat-sahabat ya Dan juga Kalau belum diaktifkan Window kita itu Maka kita tidak Bisa full Menggunakan window ini Untuk merubah Berbagai macam Misalnya untuk merubah Ini Merubah nama-nama kita disini Nama window Merubah Nih disini Kita tidak bisa mengganti Foto kita disini Nih Dimikilira ini ya Profil window itu Tidak bisa diapa-apakan Karena belum aktif Seperti ini masih Nah sekarang Saya akan mengajak Mengaktifkan Window Bagaimana caranya Ikuti langkah berikutnya ya Yang pertama Sahabat-sahabat Harus mendownload Aplikasi Untuk mengaktifasi Windows 10 Dan Windows 8 Itu sama Biasanya saya gunakan Nah saya sudah Download disini Dan nanti akan Saya kasih link downloadnya Kalau saya Tutorial downloadnya Juga saya kasih disini Nanti malah Memperpanjang Adulasi ya Nah ini dia Ya Nah Yang sebelumnya itu Dalam bentuk rare Dalam bentuk rare Ini dia Ya Ini dia Nah Kemudian saya Extract Kenapa jadi rare Supaya virus Tidak bisa Mengobrak abrik ya Kalau dibentuk rare itu Dia tidak bisa Menghapus Aplikasi Setupnya Di dalam Nah kalau Sudah seperti ini Ini tidak akan Berumur lama Sahabat-sahabat Ketika kita Extract Bentuk folder Seperti ini Tidak akan berumur lama Nanti kalau ada virus Dia hapus Ininya MS CLD-nya ini Kan dihapus Nah jadi Window-nya otomatis Menghapus ini Sahabat ya Karena dianggap Virus oleh Defender Windows 10 Jadi cepat-cepat Di install dulu Sebelum kita Kehilangan Exact-nya ini Tapi masih ada Kalau hilang Masih ada di bagian Nah tadi Di bagian Rare-nya tadi ya Kita ambil lagi Disitu Nah caranya mudah Dan gampang Untuk mengaktifasi ini Jadi setelah kita Download Jadi setelah kita download Tadi ya KMSPQ KMSPQ Portable Ada yang Portable Ada yang Setup Saya biasa Gunakan yang Portable ini Dan ini Lebih mudah Dan bisa dipasang Kemana-mana Bisa dipasang Keseluruh komputer Yang manapun Sebelum Window-nya itu Kena update Otomatis Atau Kena block Oleh Microsoft Karena sudah Di online Ini kita Klik Double click Aja Nah ya Nah ini Saya ajarin Ini nanti Saya hilangkan Aja ya Ini nanti Saya ajarin Sahabat-sahabat Bagaimana Menghilangkan Dialog-dialog Yang tak berguna Ini Nah Karena kan Window-nya Ini window Bajakan Ya Yes Kita tunggu Sahabat-sahabat Ya Mudah-mudahan Dia bisa Muncul Kita lihat Nah Bila ada Suara itu Nah Berarti Window ini Belum Karena block Oleh Microsoft Window-nya Belum Memblok Dan kita Masih bisa Mengaktifkan Kalau kita Menginstall Microsoft Office 10 Ya Juga kita Bisa aktifkan Dengan Ini Nanti Microsoft Office-nya Muncul disini Window-nya Muncul disini Nah Setelah itu Langsung kita klik Tombol Ini Kita klik Nah Itu sudah selesai Sahabat-sahabat Kalau Window ini Kita restart Maka Kita cek nanti Disini Pasti Aktif Coba kita lihat Sekarang Apakah sudah aktif Apakah bisa aktif Sebelum kita restart Maksud saya Biasanya Setelah kita restart Property Nah Sahabat Ternyata Belum kita restart Dia sudah Aktif Nah ini dia Window Is Aktif Oke Selamat Window Anda Sudah bisa Digunakan Maksimal Gampang sekali Dan ini Akan terus Aktif Selama Tidak kena Window update Dan kita Nanti akan Belajar Mematikan Window update Karena ini Akan Menghancurkan Window Bajakan kita Ketangkap Basah Nanti Nah Ini sudah Sudah Dan Nanti Kalau Sewaktu-waktu Ada yang Otak-atik Terhapus Dan Minta Update Lagi Kita Extract Lagi File-nya Dan kita Setting Lagi Seperti Tadi Sama Seperti Tadi Kita Klik Lagi Tidak Apa-apa Berapa Kali Kita Buka Tidak Jadi Masalah Sahabat Oke Begitu Terus Kalau Sudah Mati Karena Ada yang Otak-atik Kita Buka Akan Bisa Aktif Terus Selama Kita Tidak Kena Blokir Oleh Window Itu Sendiri Sahabat Nah Itu Terus Nah Kalau Sudah Seperti Ini Maka Kita Bisa Menyetting Window Kita Mengganti Foto Nah Ini Kan Sudah Bisa Ganti Foto Ini Ya Change Picture Nah Sudah Bisa Kita Arahkan Untuk Ganti Foto Bisa Kita Ambil Dari Gambar Bisa Ambil Dari Komputer Kita Nah Kita Coba Saya Pasang Foto Sudah Bisa Ini Pasti Sahabat Sahabat Kita Buka Logo Nah Kita Buka Logo Kita Pasang Logo Saya Logo Lembaga Saya Kita Pasang Mudah Masih Ada Disini Nah Ini Dia Kita Pasang Ini Nah Oke Berhasil Ya Sahabat Sahabat Dan Kita Juga Bisa Mengakses Berbagai Macam Di Desktop Sini Ini Pasti Sudah Keluar Gambar Nah Kan Sudah Keluar Gambar Dia Dan Kita Bisa Setting Semua Ini Jadinya Ya Karena Kita Sudah Mengaktifkan Ya Nah Kita Lihat Disini Nah Kita Bisa Setting Warna Warni Ya Karena Sudah Aktif Nah Oke Kita Bisa Setting Yang Lain Lain Ya Juga Semua Sudah Bisa Ini Ya Temanya Juga Kita Bisa Setting Ya Sahabat Sahabat Ekon Desktop Sudah Bisa Kita Setting Pokoknya Semua Aktif Sudah Kalau Kita Sudah Aktifkan Window Nah Kita Bisa Ngatur Apapun Oke Nah Ya Kan Enak Nih Kalau Belum Kita Aktifkan Maka Disini Banyak Yang Tidak Bisa Kita Ubah Ya Karena Belum Aktifkan Kalau Ini Sudah Full Windownya Sudah Full Kita Gunakan Nah Oke Sahabat Sahabat Sudah Paham Ya Nah Nanti Akan Saya Lanjutkan Bagaimana Mematikan Window Update Supaya Jangan Sampai Merusak Password Kita Tadi Aktifator Kita Tadi Terima Kasih Sampai Disini Dulu Untuk Cara Mengaktifkan Windows 10 Maupun Windows 8 Microsoft Office 10 Sampai Microsoft Office 2016 2016 Ya 2010 Sampai 2016 Sama Pada Menggunakan KMSP Ini Juga Baik Yang Portable Ataupun Yang Setup Sama Saja Sahabat Sahabat Nanti Link Download Akan Saya Kasih Tahu Dengan Sahabat Sahabat Semua Terima Kasih Semuanya Sudah Bersama Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh